Sementara itu pemirsa seorang kakek di Gerobokan, Jawa Tengah diduga tenggelam dan terseret arus Sungai Lusi dimana korban harus menyeberangi sungai untuk menuju ke sawah miliknya hingga saat ini tim BPBD Gerobokan belum berhasil menemukan keberadaan sang korban Kardi warga dusun pesantren desa menawan kelambu Gerobokan minggu pagi diduga tenggelam di Sungai Lusi dan terseret derasnya air sungai awalnya korban hendak pergi ke sawah yang berada di seberang sungai untuk menabur bibit padi saat itu korban diketahui oleh tetangganya hendak ke sawah dengan cara berenang dan kemudian melepas seluruh pakaiannya dengan ditaruh dalam ember yang akan digunakan sebagai pelampung namun naas ember tersebut diduga terbalik dan korban langsung tenggelam terseret arus sungai yang saat itu banjir dan arusnya sangat deras sejak pagi hingga sore keluarga korban baru mengetahui bahwa korban diduga tenggelam setelah adanya informasi dari salah satu saksi yang melihat korban di tepi sungai saat itu bahagia bagaimana Pak menawan pesandra ceritanya bagaimana Pak mau sawah mau setahap arah pengelangi arah pengelangi dengan sawah dan itu yang baiknya itu meriki, itu lepen kalau ini ngonek, kalau ini itu mumpun pocot-pocot ke labi jadi didekek, didekek ngember nah yang baiknya Jigur tengk kali ini keluar buatan roh asali Jigur yang keluar roh asali copot-copot cerita pastinya saya kan gak tahu-taunya kemarin sore itu kok ke sawah gak ada pulang menjelang maghrib kalau saya cari, saya tanyakan yang nanam di tempatnya saya itu kan gandeng sama tempatnya saya ternyata bayi itu satu hari gak ada ke sawah gak ada yang tahu bayi itu padahal sudah nyampe di pinggir kali hingga saat ini pihak BPPD belum bisa mendeteksi keberadaan korban akibat derasnya arus sungai Lusi Eko Agung Suryanto, Sumarang TV